Pemerintah Kota Bogor secara resmi memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Bogor. Rekayasa ini merupakan imbas penutupan jembatan otista yang dilaksanakan berbarengan pada Senin 1 Mei 2023 tadi malam. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas dan penutupan jembatan otista Kota Bogor dilaksanakan sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Ada pun pemberlakuan rekayasa lalu lintas dan penutupan jembatan otista Kota Bogor ditandai dengan menyalakan traffic light yang berada di Simpang Tugu Kujang. Dimana kendaraan dari arah terminal berenang siang diarahkan melintas mengarah ke jalan pajajaran, tepatnya di depan PMI Bogor hingga ke arah Warung Jambu. Kemudian sejumlah ruas yang mengalami perubahan pun ikut diberlakukan dengan komando melalui HT milik Wali Kota Bogor Bima Arya. Mohamad Reza Malik, Metropolitana TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!